Dalam radius 5 km dari pusat kota, banyak tempat menarik yang dapat kita kunjungi jika berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dan yang akan kita kunjungi sekarang adalah pasar tua yang berusia hampir 127 tahun namun masih aktif beroperasi, yaitu Reading Terminal Market. Pada tahun 1890, The Philadelphia and Reading Railroad Company membeli kawasan yang sebelumnya adalah pasar dan setuju untuk membangun pasar baru di bawah stasiun kereta api yang akan mereka bangun. Sempat melewati berbagai guncangan mulai dari masa resesi ekonomi yang hebat, Perang Dunia Kedua, berkurangin jumlah pengunjung dan pedagang hingga rusaknya bangunan. Pasar yang mulai beroperasi pada tahun 1893 ini kembali bangkit berkat keseriusan Reading Company membangun kembali infrastruktur dan dukungan besar dari masyarakat setempat. Pasar ini kembali penuhi pengunjung baik oleh warga kota Philadelphia maupun pengunjung dari luar kota. Bukan hanya untuk belanja hasil peternakan dan pertanian lokal, tapi juga untuk menyantap berbagai makanan dan minuman yang dijajakan. Masakan Eropa Klasik, jajanan khas Philadelphia, hingga Asia ada di sini. Tidak kurang dari 80 vendor yang kini ada di Reading Terminal Market. Beberapa di antaranya adalah vendor yang sama sejak pasar ini dibuka tahun 1893. So we come here, we're from Philadelphia, we come here once a week, it's part of our normal shopping routine for some cold cuts at Herschel's, great turkey, great pastrami if you want to treat yourself, vegetables are great here. We usually go to this restaurant for Chinatown, but we're here for just the lunch today. All different cultures, whatever you want, and great ice cream, and great Italian market dessert, so you can't taste the filly all in one spot. Memang tidak lengkap rasanya jika datang ke Philadelphia tanpa mengunjungi salah satu pasar tradisional terbesar dan tertua di Amerika, Reading Terminal Market. Dari Philadelphia, Irfan Isan, Ronan Zakaria, untuk 5K VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya. 5K VOA. 交σα di ox sticks. Terima kasih.